Intro Siapa yang tidak kenal dengan Nikola Tesla? Dia adalah ilmuwan yang paling berpengaruh di dunia ini. Temuan-temuannya masih menjadi dasar seluruh perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari. Sebut saja seperti listrik alternating current yang menyalakan lampu di rumah-rumah. Komunikasi menggunakan ponsel, pompa listrik yang menyedot air dari sumur, wireless charging, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tanpa penemuan-penemuan dari Tesla, mungkin kita akan hidup di zaman yang tidak akan secanggih sekarang. Berbeda dengan ilmuwan yang lainnya, Nikola Tesla sangat istimewa. Dia tidak berniat mengkomersilkan hasil kerja kerasnya. Namanya sempat hilang dalam buku pelajaran sejarah dan media mainstream. Hal ini diduga akibat perseteruannya dengan pemodal besar JP Morgan. Seiring berjalannya waktu, nama Tesla kembali muncul ke permukaan. Tepatnya setelah Elon Musk membeli perusahaan mobil listrik Tesla dan mengembangkannya menjadi mobil listrik terbaik yang pernah ada. Video ini akan menceritakan perjalanan hidup Nikola Tesla yang penuh dengan perjuangan. Nikola Tesla mengawali karirnya sebagai ilmuwan pada usia 28 tahun. Dia bekerja di perusahaan milik Thomas Alva Edison. Sebelumnya Tesla adalah seorang imigran dari Serbia. Mengenyam pendidikan di salah satu universitas di Gras, Austria. Mengambil jurusan engineering. Walaupun tidak menyelesaikan studinya, Tesla sempat bekerja di salah satu perusahaan telepon di Budapest. Yang menjadi motivasinya untuk membuat penemuan-penemuan yang mempermudah hidup manusia. Pada saat Nikola Tesla bekerja di perusahaan telepon sekitar tahun 1800-an, Thomas Alva Edison dan tim ilmuannya baru saja menemukan bola lampu. Hal ini sangat menginspirasi bagi Nikola Tesla. Dan Tesla sangat ingin bertemu dengan orang yang menginspirasinya itu, yaitu Thomas Alva Edison. Nikola Tesla adalah ilmuwan yang memiliki visi yang sangat besar. Pada saat dia mengenyam pendidikan di bangku kuliah, Tesla sudah memikirkan konsep-konsep yang luar biasa. Salah satunya, yaitu listrik alternating current. Dia tahu, kalau seandainya dia tetap di Eropa, maka tidak akan ada yang mau memodali untuk membuat konsep-konsepnya menjadi kenyataan. Dan satu-satunya cara, yalah pergi ke Amerika Serikat, bertemu dengan idolanya, yaitu Thomas Alva Edison. Dengan modal nekat, akhirnya Tesla berlayar ke Amerika, dengan hanya membawa uang pas-pasan. Singkat cerita, akhirnya Tesla sampai di laboratorium Edison. Dia membawa surat rekomendasi dari bos lamanya di perusahaan telepon. Surat itu berisi, Tuan Edison, saya tahu dua orang hebat di dunia ini. Yang pertama Anda Tuan, dan yang kedua, orang yang membawa surat ini kepada Anda. Pada waktu itu, Nikola Tesla sangat berbahagia, karena dia bertemu dengan orang yang sangat ia idolakan. Sebelum berhasil diterima bekerja di perusahaan Edison, Tesla diuji dengan ujian yang lumayan sulit, yaitu memperbaiki sebuah motor DC yang terpasang pada sebuah kapal, yang sebelumnya belum ada teknisi yang bisa memperbaikinya. Tetapi itulah Tesla, dalam waktu kurang dari dua hari, dia berhasil menyelesaikan perbaikan motor DC tersebut. Pada tahun 1882 itu, sistem penerangan yang umum masih menggunakan lampu minyak dan gas. Dan jika menggunakan energi listrik dan bola lampu, akan jauh lebih murah dan praktis. Hal ini menyebabkan, masyarakat yang dahulunya menggunakan lampu minyak dan gas, mulai berpikir untuk beralih pada energi listrik. Hal ini menyebabkan perusahaan Thomas Alva Edison maju pesat, karena penjualan bola lampu ciptaannya laku keras. Dan selain itu, listrik direct current yang menjadi daya dari lampu itu, permintaannya meningkat dengan pesat. Tetapi sayangnya, listrik direct current yang digunakan oleh Edison memiliki batasan, yaitu hanya bisa menghantarkan listrik kurang dari 1 km dari pembangkitnya. Melihat permasalahan ini, Nikola Tesla mulai memberanikan dirinya untuk menyampaikan konsepnya mengenai listrik alternating current kepada Edison. Dengan sopan, Tesla meminta waktu untuk bersetasikan konsepnya kepada bos sekaligus idolanya itu. Tesla mulai membuka lembaran konsep mengenai listrik tegangan tinggi atau alternating current yang telah ia kerjakan sebelumnya. Nikola Tesla menjelaskan, Dengan menggunakan listrik tegangan tinggi atau alternating current, kita bisa memecahkan masalah yang ada sekarang, Tuan Edison. Listrik yang awalnya hanya mampu menjangkau area kurang dari 1 km, sekarang bisa menempuh jarak ratusan km dari pembangkitnya. Selain itu, Tuan Edison, listrik ini tidak hanya akan menyalakan bola lampu, tapi juga bisa digunakan untuk menyalakan mesin. Jadi nanti pabrik-pabrik tidak akan memakai batu bara lagi. Untuk menyalakan mesin mereka, cukup gunakan mesin dan listrik dari kita. Ini akan membuat sangat efisien Tuan Edison, kata Nikola Tesla. Mendengar pemaparan tentang visi masa depan Tesla, wajah Edison berubah menjadi masam. Edison mencoba meyakinkan Tesla, bahwa listrik tegangan tinggi itu akan sangat berbahaya. Dan jika kita tidak bisa mengontrolnya, akan menyebabkan kebakaran besar. Dengan kasar, Edison merobek proposal yang diajukan oleh Tesla tersebut. Dan mengatakan, listrik alternating current hanya akan merusak citra listrik direct current. Dengan nada menekan, Edison berkata kepada Tesla, Jika kamu ingin membuat saya terkesan, kamu harus membuat sistem listrik direct current bekerja jauh lebih baik. Dan jika kamu berhasil, saya akan memberikan hadiah 50 ribu dolar, kata Edison. 50 ribu dolar waktu itu, setara dengan 2 juta dolar sekarang. Atau kalau dirupiahkan, setara dengan 28 miliar rupiah. Nikola Tesla sangat mengidolakan dan tentunya juga respek kepada Edison. Tesla mengikuti semua yang diperintahkan oleh Edison. dia bekerja keras tanpa kenalalah. Sampai-sampai, dia hanya tidur 2-4 jam setiap harinya. Dalam waktu 2 bulan, Tesla berhasil membuat perubahan pada sistem listrik direct current yang awalnya menggunakan generator pembangkit yang berisik, berhasil disulap menjadi lebih hening, dan juga menjadi lebih efisien. Dengan keberhasilannya itu, Tesla berharap akan lebih didengarkan dan diterima konsep-konsepnya. Dan pada suatu hari, dengan semangat dan wajah yang berseri-seri, Tesla segera menghadap pada idola sekaligus bosnya itu, yaitu Thomas Alva Edison. Tuan Edison, saya telah berhasil menyempurnakan sistem listrik direct current, kata Tesla. Aku telah mendengarnya, dan selamat atas pencapaianmu itu, kata Edison. Lalu bagaimana dengan 50 ribu dolar yang Tuan janjikan? Tanya Tesla. Edison menarik nafas panjang, dan dengan nada yang tinggi mengatakan, Hal itu hanya lucuan. Dan kamu Tesla, orang imigran, tidak mengerti humor orang Amerika. Dan sekarang kamu kembali bekerja. Dengan wajah kecewa, Tesla meninggalkan ruangan Edison. Setelah kejadian tersebut, Tesla sangat terpukul. Dia tidak menyangka, orang yang selama ini ia idolakan dan hormati, memperlakukannya sangat tidak baik. Merasa dilecehkan dan tidak dihormati oleh Edison, Nikola Tesla akhirnya memutuskan untuk berhenti. Dan berjanji, dia akan membuktikan, bahwa konsep mengenai listrik alternating current, akan jauh lebih unggul dibandingkan dengan listrik direct current, yang dikembangkan oleh Edison. Sangat sulit untuk mencari investor, untuk mendanai proyek yang belum terbukti. Apalagi, untuk membuat model listrik alternating current, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akhirnya, Tesla kehabisan uang, dan dia bekerja serabutan hanya untuk menyambung hidup. Pekerjaan apapun ditekuni, Tesla sempat menjadi pelayan di sebuah toko roti. Dan bahkan, dia sempat menjadi gelandangan untuk beberapa saat. Dan yang paling mengejutkan, karena tidak ada pekerjaan lain, Tesla terpaksa menjadi kuli menggali parit untuk instalasi listrik dari current milik Edison. Dan sampailah pada suatu waktu, Tesla bercerita singkat dengan Mandor tempat dia bekerja. Sebenarnya saya bisa membuat teknologi yang lebih baik daripada ini, kata Tesla. Benarkah? Tanya Mandor itu. Dulu aku adalah salah satu insinyur yang bekerja pada Edison. Aku membantunya menyempurnakan generator dari current, menjadi lebih hening dan efisien. Tapi sayangnya dia mengibuliku. Dia berjanji akan memberiku 50 ribu dolar, jika aku berhasil menyempurnakan generator tersebut. Tetapi tidak pernah dibayarkan. Sangat disayangkan ya, kata Mandor itu. Tesla melanjutkan, sebenarnya saya memiliki konsep yang lebih baik daripada listrik dari current. Namanya, listrik alternating current. Listrik ini bisa menjangkau ratusan kilometer. Tesla menceritakan pengalamannya waktu mengajukan proposal listrik alternating current pada Edison waktu itu. Sampai-sampai Edison merobek rancangannya. Lalu, kamu pasti bisa menyaingi Edison? Tanya Mandor itu. Ya, tentu saja. Jawab Tesla. Sebenarnya aku punya kenalan seorang investor di Wall Street. Dia sedang mencari penemu yang meneliti di bidang inovasi listrik. Aku pikir jika kamu tertarik, silakan hubungi dia. Ini kartu namanya. Kata Mandor tadi. Bagi Tesla, ini adalah kesempatan yang tidak datang untuk kedua kalinya. Dan tujuannya pergi ke Amerika Serikat adalah untuk membuat konsep-konsepnya menjadi kenyataan. Tetapi ada masalah kecil, kalau hanya menjelaskan cara kerja sistem listrik alternating current di dalam proposal, tidaklah cukup. Tesla harus bisa mempraktekan apa saja yang bisa dilakukan oleh listrik alternating current kepada investor. Dengan modal seadanya, akhirnya Tesla membuat sebuah alat yang menunjukkan bahwa sebuah telur dapat berputar ketika diberikan energi listrik. Tuan-tuan, telur ini dapat berputar karena adanya energi listrik. Jadi nantinya, listrik tidak hanya dapat menghidupkan bola lampu, tetapi peralatan lainnya juga bisa menggunakan energi listrik, kata Tesla di depan para investor. Para investor sangat senang dengan model yang dibawakan oleh Tesla tersebut. Dan akhirnya, para investor tersebut mau berinvestasi ke dalam idenya Tesla. Dengan menggunakan uang dari investor, Nikola Tesla membuat laboratorium riset baru dan merekrut beberapa ilmuwan lainnya untuk bekerja dengannya. Laboratorium Tesla yang baru ini letaknya tidak jauh dari laboratorium riset milik Edison. Di laboratorium tersebut, Tesla mulai membuat motor induksi alternating current yang sekarang masih kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah selesai membangun model motor tersebut, motor induksi alternating current akhirnya bisa dipresentasikan kepada para pemilik modal. Tesla kembali lagi memukau para investor. Bagaimana tidak, motor listrik yang dia janjikan memang bisa dibuat. Hal ini tentunya akan menjadi komoditi yang banyak dicari oleh orang, karena akan mempermudah industri ataupun bisa dipergunakan dalam skala rumah tangga. Penemuan Tesla ini merevolusi penggunaan agi listrik yang awalnya hanya bisa digunakan untuk menyalakan lampu, tetapi sekarang juga bisa untuk menyalakan berbagai peralatan. Dengan prestasinya tersebut, akhirnya listrik yang dikembangkan oleh Tesla mendapatkan perhatian dari George Westinghouse. George Westinghouse sebelumnya adalah pengusaha di bidang pipa gas yang menyalurkan gas ke rumah-rumah dan instansi pemerintahan untuk penerangan. Pada waktu itu, di Amerika Serikat, sistem penerangan yang lebih murah dibandingkan menggunakan minyak tanah adalah menggunakan lampu gas. Tetapi, usaha Westinghouse ini terdisrupsi oleh listrik dari current Edison. Dan sekarang, adalah kesempatan emas bagi Westinghouse untuk kembali membuat bisnisnya kembali melejit. Dengan bekerjasama bersama Nikola Tesla yang memiliki konsep yang jauh lebih unggul. Nikola Tesla akhirnya menandatangani kontrak dengan Westinghouse. Dalam perjanjian tersebut, Westinghouse akan membayar 2 dolar dari setiap horsepower yang dijual. Tetapi, listrik alternating current yang dikembangkan oleh Tesla belumlah bisa digunakan sepenuhnya. Ratusan ribu volt yang disalurkan dari pembangkit menjuruh rumah akan sangat berbahaya. Tesla mengatasi hal tersebut dengan membuat konverter voltasa listrik atau yang kita kenal sebagai travel. Listrik yang awalnya ratusan ribu volt bisa diturunkan menjadi 20 ribu volt dan diturunkan lagi menjadi 220 volt. Ribuan volt aman digunakan untuk industri besar. Sedangkan 220 volt aman digunakan untuk rumah tangga. listrik alternating current yang dikembangkan oleh Tesla menjadi headline hampir di seluruh media cetak di seluruh dunia. Kenapa tidak, temuan Tesla ini sangat mengejutkan bagi masyarakat pada acara World Fair di Chicago. Acara ini nampilkan karya-karya inventor atau penemu dalam bidang kelistrikan. Pada acara tersebut dipasang sekitar 10 ribu bola lampu yang terangnya 10 kali dibandingkan lampu Edison. Dan setiap orang yang menghadiri acara tersebut terheran-heran dengan apa yang mereka lihat. Masyarakat dan pelaku industri yang melihat langsung ataupun mendengar kabar tersebut segera beralih menggunakan listrik alternating current. Hal ini membuat penggunaan listrik direct current menurun dengan tajam. Edison yang kalah oleh Tesla mulai resah. Dia mulai melancarkan kampanye hitam terhadap listrik alternating current. Untuk melancarkan kampanye hitamnya, Edison menggunakan media massa untuk menciptakan ketakutan menggunakan listrik alternating current. Edison mengundang banyak wartawan, lalu mendemonstrasikan seekor anjing yang sengaja disetrum menggunakan listrik alternating current. Dia juga berhasil menakuti masyarakat dengan cara tersebut. Edison menggunakan gajah untuk disetrum menggunakan listrik alternating current. Dan yang paling mengerikan, Edison menggunakan listrik alternating current sebagai alat eksekusi mati bagi terpidana hukuman mati. Tidak sampai di situ, Edison juga mengiklankan gajah yang dieksekusi mati menggunakan listrik alternating current tersebut pada bioskop-bioskop untuk meyakinkan masyarakat bahwa penggunaan listrik alternating current sangat berbahaya. Tetapi, kampanye hitam Edison sia-sia setelah Tesla berhasil meyakinkan masyarakat bahwa listrik alternating current tidaklah berbahaya. Tesla juga menggunakan kekuatan media massa. Tesla mengundang wartawan dan masyarakat untuk melihat pertunjukannya. Dengan memegang dua buah hubungan lampu, Tesla menyalakan listrik dengan Tesla Coil. Terlihat percikan api menyembar tubuh Tesla dan Tesla tetap baik-baik saja. Setiap orang yang menyaksikan kejadian tersebut merasa ngeri, namun juga penasaran. Listrik tegangan tinggi yang biasanya akan membunuh jika dipegang bagi Tesla bukanlah sebuah masalah. Tesla terlihat seperti pengendali petir. Walaupun percikan listrik mengarah langsung ke badannya, tetapi dia tetap baik-baik saja. Setelah kejadian tersebut, listrik alternating current menjadi standar baru dan listrik dari current edition mulai ditinggalkan. Listrik alternating current makin berjaya setelah Tesla memiliki ide untuk menggunakan Niagara Falls untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia. Nikola Tesla merupakan orang yang sangat peduli terhadap lingkungan. Dia tidak suka menggunakan batu bara ataupun hal yang membuat polusi dalam memproduksi energi. Tesla pernah mengatakan ada perbedaan kemajuan dan teknologi. Kemajuan menguntungkan umat manusia di mana teknologi tidak perlu melakukan hal tersebut. Jika kita memiliki teknologi yang merusak lingkungan, maka itu bukanlah kemajuan. Dan yang kita tuju adalah kemajuan, bukan hanya sekedar teknologi. Singkat cerita, akhirnya proyek pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia itu selesai. Tetapi, setelah proyek pembangkit itu selesai, Westinghouse Electric yang berjanji akan membayar royalti sebesar 2 dolar per horsepower yang dijual, tidak pernah membayarkannya. Westinghouse Electric beralasan royalti untuk Tesla terlalu besar dan jika dibayarkan, maka perusahaannya bisa bangkrut. Perjalanan hidup Nikola Tesla memang sangat rumit, penuh dengan tantangan dan pengkhianatan dari orang-orang yang ia percayai. Perusahaan yang membangun pembangkit listrik tenaga air pertama di dunia ini bernama Niagara Falls Hydraulic Power. Didirikan oleh Nikola Tesla pada tahun 1890-an dan berhenti beroperasi pada tahun 1918 karena persaingan di bidang industri listrik yang kurang sehat. Walaupun di Niagara Falls sekarang masih ada pembangkit listrik tenaga air, itu bukan pembangkit listrik yang dimiliki oleh Tesla. Walaupun Tesla tidak mendapatkan kredit dari temuan-temuannya, listrik alternatif kanan, mesin turbin, trafo, motor induksi, dan semua yang dikembangkannya masih di dasar fondasi dari setiap teknologi yang kita gunakan setiap hari. Setiap peralatan listrik yang kita gunakan setiap hari tidak akan beroperasi tanpa penemuan dari Tesla. Ini kata-kata terakhir dari Tesla. Masa sekarang adalah milik mereka. Masa depan yang mana aku telah benar-benar bekerja untuknya adalah milikku. Perlu diingat, Nikola Tesla memegang sekitar 700 paten penemuan dan ini barulah masa-masa awal Nikola Tesla berada di Amerika. Periode 1882 sampai periode 1890-an. Michael Friday adalah bapak ilmu kelistrikan yang salah satu kontribusinya adalah menjelaskan tentang listrik tegangan tinggi. Tetapi yang membuat konsep tersebut menjadi kenyataan adalah Nikola Tesla. Membuat semua teori-teori tersebut bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak lagi hal menarik yang akan kita bahas mengenai Nikola Tesla dan juga tentunya ilmu yang lainnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. selamat menikmati